Sebenarnya dalam Malaysia ini bukan negara Islam, negara ini negara multi racial country Itu dah terbukti, baru-baru ini banyak sih bodoh-bodoh Cakap Malaysia ini negara Islam, negara Islam, kepala bapak kau negara Islam Wow, wow, wow Nah jadi kemarin kita ada membahas dari salah satu seorang laki-laki yang memurtadkan seorang wanita Islam Itu sudah kita bahas dari part pertama sampai part kedua gitu Nah dan di video kali ini ada salah satu video yang beredar di negara Malaysia gitu ya Di negara Malaysia dan sudah dibahas oleh salah satu seorang youtuber juga disana So jadi bagaimanapun kebenaran di dalam video ini sebelum kita ke video intro dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan ya balik lagi bersama aku disini Sahlang Nah so guys apa kabar semuanya ini Indonesia Malaysia dari Sobang sampai Merauke Semoga keadaan sehat dan baik-baik saja tentunya Dan terima kasih aku ucapkan kepada saudara aku sudah menonton dan mengklik video ini gitu ya Nah jadi di video kali ini beredar salah satu video yang mana dikatakan ini adalah salah satu ya gimana ya Bisa dikatakan juga adalah pembela mereka berdua gitu Dan video ini sudah dibahas oleh salah satu youtuber yang berasal dari negara Malaysia gitu So jadi bagaimanapun kebenaran dalam video ini langsung aja kita tonton videonya Let's go Nah jadi bagi kalian yang mau nonton video aslinya aku sediain linknya di dalam description blog aku So jadi video yang kita ambil dari saudara kita yaitu Donivia Jadi dia sudah membahas video ini gitu ya So jadi langsung aja seperti biasa 3 2 1 mulai boom Oke panglima penjejak Borneo AC Jadi aku rasa aku tidak akan membahas video ini Gimana ya aku gak usah membahas video ini gitu ya Karena sudah ada yang membahas secara detail gitu Jadi ini adalah salah satu kiriman link dari kalian semuanya Kalian merekomendasikan video ini itu aku react gitu ya Aku tengah mendidih kau kau Darah dia sudah mendidih katanya gitu asing Walaupun terselah bengap dia tu Aku cuba untuk cover isu ni dengan penuh kesabaran Alkisahnya ada seorang brother ni dia cover pasal mamat yang sembang dekat satu dunia Yang mengatakan bahawa dia telahpun memurtadkan Telahpun berjaya memurtadkan Merasa bangga gitu ya Sudah memurtadkan seorang wanita Islam gitu man Aku cover pasal isu ni Memang ada yang komen Bang yang dia murtadkan tu orang Muslim Bukan orang Melayu bang betul Tapi korang betul confirm ke Gadis Melayu yang dimurtadkan tu Memang sebenarnya seorang Muslim Ataupun adakah dia Hanya seorang Melayu Yang tak ada pegangan agama Sebab yes Benda yang aku tak masukkan dekat dalam video aku sebelum ni Ialah the fact that That lady Is an Indonesian Orang Indo yang datang ke Malaysia Duduk dekat Johor Jadinya memang ramai Melayu dekat Indonesia yang bukan Islam Tapi apapun kita tak ada bukti yang mengatakan bahawa gadis tersebut adalah Muslim sebelum ni Dan aku sendiri pun tak nak berlaku yang dia tu Muslim So harapnya clear lah kenapa aku tak gunakan istilah Muslim dekat gadis tu Anyway kita sambung balik topik untuk hari ni Brother ni dia backup mamat yang duduk sembang dia murtadkan orang tu Mungkin sebab dia dua orang ni spesies yang sama sembang jauh-jauh Jadinya kan bila polis ketuk pintu orang Mulalah kata Atime tu I mabuk lah Atime tu I skizopernia lah Aku berbicara Marah sangat sekarang Dan ada beberapa perempuan dekat dalam video dia ni Nah ini dia Okay tunggu sebentar Nah ini dia salah satu seorang laki-laki tu dibelur soleh oleh beliau ini gitu ya Mungkin wajahnya diperipasi lah gitu ya Siapa yang berbicara di balik layar ini gitu ya Seorang laki-laki yang membela Seorang wanita yang murtad Dimurtadkan oleh seorang laki-laki sebelumnya gitu ya Aku mendidih Bukan sebab agama Tapi disebabkan teruk betul kau punya sejarah dan juga kerja tempatan kau ni Asik 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 Apakah kesalahan dia Adakah dia menghina agama Islam Tidak sama sekali Dia cuma tunjuk jalan Bagaimana isteri dia Tukar kepada agama Hindu Bila dia kata dalam kaabah tu ada berhala Itu bermakna dia dah menghina agama Islam Bila dia kata Islam tu menipu Itu dah dikira menghina agama Islam Betul Nah ini Nah ini kan ada videonya gitu Ini kan ada videonya orang Islam menyembah sembah Aku gak bisa bilang gitu ya Aku gak bisa bilang karena Ya La ilaha illallah gitu ya Tiada Tuhan selain Allah gitu Ini kan salah satu penghinaan gitu men Udah jelas-jelas penghinaan Tapi dikatakan bukan penghinaan gitu Aida Nah di kaabah pun mereka letak Ha kan Ini kan sudah Suatu Penghinaan men gitu ya Lepas tu aku deny mengatakan Aku tak body shaming kau Kau boleh terima tak Kau jangan ubah fakta yang ada Cuba kau play video tu Daripada awal sampai habis Kau masukkan dekat dalam video kau Jangan sampai aku lekat phone tu dekat dahing kau Biar video tu tak sampai kesudah Baru kau faham apa maknanya Ini gimana ya Ini belia ini memang Gimana ya Ya dengan gaya ber Gimana ya Dengan gaya berbahasa yang biasa Tapi Maknanya itu loh Ya kalau orang main game bilang Itu damagenya keras coy Ya beliau gimana ya Beliau memang sangat teliti dengan Membahas sebuah video gitu ya Dari abang Doni Fia ini gitu ya Dia membahas video itu secara detail Dan menjelaskan secara Flexible gitu Secara jelas gitu Agar mudah dipahami Satu sama lain penontonnya gitu men Oke 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 Benarnya dalam Malaysia ini Bukan negara Islam Negara ini Negara multi racial country Itu udah terbukti Baru-baru ni banyak si bodoh-bodoh Cakap Malaysia ni negara Islam Negara Islam Kepala bapak kau Negara Islam Wow 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 Ini Malaysia racial country You orang kena faham tu dulu Bayangkanlah eh Engkau masuk rumah orang Lepas tu Kau ngegas gitu ya Kau main kepala Ini rumah bukan Ian pun Ini rumah kita punya Betul Apa logika Kalau engkau duduk kat rumah orang tu Tak bermakna yang rumah orang tu Engkau punya Sama juga dengan kes sekarang ni Malaysia ada perlembagaan Dan dekat dalam perlembagaan tu Tertulis dengan jelas bahawa Agama rasmi negara Malaysia Adalah Islam Dan kau patut bersyukur Dekat Malaysia ni Kita gunakan setiap rakyat Untuk anot dan praktis Agama mereka masing-masing Tanpa halangan Selagi bukan sesat Kau bebas amalkan agama kau Tapi tak bermakna Yang kau boleh tukar Agama rasmi Malaysia Sesuka hati Macam kita Sama juga bangsa kita Sayalah Misal kata sayalah Saya cinta satu Melayu Saya nak tukar agama Saya cakap goodbye Tak perlu Pasal Kita ni tak boleh tukar Ibu kita Sekali kita lahir Dalam perut ibu kita Lepas kita lahir Bolehkah kita tukar ibu kita Tak boleh Agama Itu lain hal lah Itu lain hal bosku Sampai mati Hindu juga Jikalau saya kawin orang Melayu Kau orang Kristian Kau orang Cina Kau Saya tetap Oke Dia bilang Kalau kita lahir dari kandungan ibu kita Dan setelah lahir Apakah kita bisa menggantikan seorang ibu kita Itu kan lain Ini masalahnya Ya udah Udah dijelaskan oleh Bang Donivia Aku gak akan ikut-ikutan Untuk membahas ini Ya Gimana ya Menurut gue itu Lakum dinuku mualiadin Gitu aja gitu ya Agamamu Agamamu Agamaku Agamaku Gitu aja ya Gak usah diribetkan Bangsa saya Biar dia dikekalkan Di bangsa dia Saya tak salah Yang ketiga Bukan niat nak bodoh-bodohkan kau Tapi memang dah terputing kau memang bodoh Semua orang tahu yang bangsa ni Tak boleh nak tukar Benda tu dah terkandung dekat dalam DNA kau Benda tu dah hadir di dalam darah kau Kau nak tukar daripada bangsa lain Pergi ke bangsa lain tu buat apa Macam aku Darah Korea Aku tak boleh tukar susu-suka hati Pergi ke darah Melayu Yang kita tengah cakap sekarang ni Ialah pasal agama Bukan bangsa Bangsa dan juga agama Adalah perkara yang berbeza BM kau ni Berapa dapat kelas ke masa sekolah Kau penting kelas Kau pergi main game dekat kedai Uncle Lim You orang cakap You orang tak paksa Islam tak paksa Siapa-siapa Nak tukar agama Tapi You orang paksa Belajar jawi Ini sebenarnya Bahasa jawi ni kita perlu Supaya kita nak belajar Al-Quran Adakah bangsa yang bukan Islam ni Dia mahu belajar Al-Quran Tidak Baru-baru ni Tengok Semua sukalah Okay Dipaksa belajar jawi Apa sebab Jawi ni tulisan Islam Okay Adakah orang yang bukan Islam tu Kena belajar jawi Haduh Ya Allah Habis ni yang dekat Arab tu Cakap bahasa Arab semua tu Yang menulis Tulis jawi tu Apa benda Bukan semua orang Arab Yang tulis bahasa jawi tu Yang bercakap bahasa Arab tu Orang Islam Yang kau selak tu Pendidikan Islam Memanglah dekat dalam Pendidikan Islam tu Kita ajar pasal Islam Takkanlah pula Dekat dalam tu Kita nak ajar Cara memancing ikan patin pula Kau ni dah kenapa Tapi benda yang kau kena tahu Jawi tu Ialah tulisan Sama macam tulisan Cina Sanskrit dan sebagainya Kau ni Bangsa kau kata agama Bahasa kau cakap agama Lepas ni apa Pergi tukar beli MyV Nak cakap kata tu Tukar agama pula Ini satu-satunya Poin yang aku boleh terima Dan aku setuju Dia kahwin sama saya Sampai sekarang pun Christian juga Saya bukan paksa dia Masuk agama Hindu Tak pernah I respect my God You respect my God That's all Paksa seseorang Untuk masuk agama lain Adalah haram Betul Islam tak pernah paksa Orang lain untuk Anud agama Islam juga Kau nak Kau nak Syurga dijanjikan kepada Muslim yang taat Kalau kau tak nak Ok benar Benar Surga ditakdirkan Untuk orang Muslim yang taat Gitu ya Yang taat Ok betul Betul Kau nak buat Kau pergilah anud Apa agama yang kau nak anud Siapa yang paksa kau Diibaratkan kata patah Jadi gagal suara murai Bukan jadi gagal suara kepit Maksudnya Biar nampak bodoh Tapi bijak dan juga baik hati Dari kau nampak gah Tapi ini ya Ini Letak dekat sini 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 Kalian bisa lihat itu Ini letak Udahlah ya Udahlah ya Biar beliau yang membahas Gitu ya Karena menurut aku Beliau yang membahas itu Secara detail gitu ya Secara jelas gitu Ok ok Benar Pasal isu yang kau nak sembang Kau jangan nak malukan bangsa tu sendiri Sedangkan bangsa tu yang lain Ramai yang pandai Patut kau usaha dan contohi bangsa kau Bukan kau buat satu benda Yang buatkan bangsa kau nampak tak elok Ni aku cakap pasal bangsa eh Bukan agama Kalau tak reti bangsa tu apa Aku ada share description dekat bawah ni Kau tekan dia akan ajar Apa isu bangsa Benar Kalau kau tak faham bahasa Malaysia dekat situ Aku suggest dekat kau Untuk download apps Google Translate Dan kalau kata kau tak tahu Nak download apps tu macam mana Aku cadangkan dekat kau Kau pergi duduk dekat penjuru bilik kau tu Kau duduk situ diam-diam Biar kitorang je yang settlekan Masalah si mabuk yang sembang tahap apa tu Dan macam biasa Apa yang aku harapkan kepada Kau orang yang tonton video ni Jangan terus tembak bangsa Jangan terus tembak agama Kerana setiap apa yang diperkatakan Termasuk apa yang aku cakapkan ni Adalah daripada aku sendiri Macam yang berada tu Dia bercakap on behalf of dia sendiri Bukan pada bangsa dia Dan bukan pada agama dia Jadi kalau korang nak tembak Korang tembak dia Kalau korang nak tembak Benar 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 But at least Aku harap korang faham Apa pengisian dan juga Apa yang aku cuba sampaikan dekat korang Dan juga dia Dan akhir kata pepantun Untuk berada ni Kau tak habis nak dengar Sebab nanti kau dengar Nanti kau pening Jagikan apa benda pula Engkau interpret Jalan kaki pergi pantai Pergi pantai Main gasing Kalau otak tak pandai Elok cakap dengan ginding Dan kalau korang suka Konten yang ada dalam channel ni Please consider to subscribe So thank you very much For watching And have a nice day Stay home dan selesai Okay Lepi Ami Mew Ami Mew Ami Mew Jadi video sudah selesai Nah jadi Aku memandang beliau ini Donifia ini Ini penjelasannya itu Sangat detail Sangat berbicara Dengan alur Dan sebuah fakta Yang benar gitu Jadi beliau Gimana ya Beliau tidak berbicara Dengan seadanya Dan semaunya aja Beliau berbicara Dengan hati-hati Dengan sebuah fakta Dan arah Dengan sejarah Dengan fakta-fakta Yang ada gitu So jadi ini adalah Penjelasan yang menarik Menurut aku So jadi bagaimana Tanggapan kalian Tentang video ini Aku ngeliatnya aja Gimana ya Ya agak sedikit Ya lucu juga sih Cara beliau menjelaskan Kepada seorang laki-laki Tersebut itu Laki-laki tersebut itu Di belakang layar itu Siapa gitu Aku gak tau Itu dibelur oleh beliau So jadi bagaimana Tanggapan kalian Tentang video ini Silahkan komentar di bawah So jadi ya Komentar kalian Semoga bisa mendapatkan informasi Terkhususnya bagi aku sendiri So jadi saya Salah Arga disini Untuk memudukan diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Next video Bye 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 bye